Intro Halo, saya Pak Solaris Kali ini saya mau bikin cerita tentang event yang akan kita bikin nanti Kita akan bikin event entertainment keeping contest EKC, EKC ini memang event rutin di kita ya Jadi keeping contest yang ada pokok bahasan dan edukasi di dalamnya Nah kali ini kita akan melakukan satu EKC Determine Keeping Contest Itu untuk ikan jenis Kohaku Mungkin selama ini di EKC kita belum pernah Kohaku Dan kemarin saya khusus pada saat ke Jepang di bulan Desember Saya handpick di Saito itu ikan-ikan Kohaku yang bagus Jadi saya dapat handpick, ini ada 40 ekor saya handpick Dan menurut saya ini 40 ekor ini sangat bagus dari pola dan kualitasnya ya Pola dan kualitas 40 ekor ini sangat layak untuk teman-teman Jadi ajang belajar tentang bagaimana keeping Kohaku Nah sebelum kita bahas tentang Kohaku nya sendiri Saya mau jelaskan tentang bagaimana sih karakter Kohaku dari Saito Saito Koi Farm ini terkenal dulunya Kujaku ya Kujaku dia breeding Kujaku Walaupun basicnya dia adalah seorang breeder Kohaku dan Showa Nah kemarin pada saat Desember saya tanya ke Saito tentang karakter ikannya dia ini Indukannya dia ini sangat besar ya Indukannya dia 9 over 90 cm Indukan untuk Kohaku ini Dan saya sudah lihat langsung indukannya bodinya sangat besar Berarti otomatis untuk bloodline dari ikan ini sangat-sangat jambu Nah yang saya dengar informasi dari dia adalah Dia dapat bloodline ini dari Dainichi Dainichi bloodline di crossbreed dengan Sakai Jadi bisa dilihat karakter-karakter ikannya ya Nah jadi untuk prospek jumbo Ikan ini sudah sangat layak Saya sudah konfirmasi langsung dengan Saito nya Dia bilang ini untuk besar sangat layak Dan Kohaku Saito ini saya beli sudah hampir 5 tahun ya 5 tahun dan dia mempunyai khas itu adalah pattern Patternnya dia sangat enak Pattern-pattern Kohaku dari Saito itu sangat enak Tapi ada memang sedikit yang mungkin teman-teman harus paham Saito itu karakter Benny nya itu gak semerah ikan-ikan lain Karena memang dia ngambil bloodline itu dari Sakai mix dengan Dainichi Dan karakter ikannya itu tone color nya itu agak sedikit Gak terlalu merah pada saat kecil Tapi semakin tua semakin besar Dia semakin memerah Nah itu harus teman-teman pahamin Jadi teman-teman jangan takut Mungkin ada beberapa yang karakternya masih orange Tapi jangan takut Justru malah kata Saito itu yang bagus Jadi karakter Benny nya Saito itu semakin tua semakin merah Jadi silahkan nanti teman-teman bisa menentukan pilihannya untuk memilih Karakter Benny nya itu yang Jadi gak usah takut ya Jadi pilihlah karakter Benny yang sesuai selera Tapi dari Saito nya bilang Benny nya ini akan merah sesuai dengan umurnya Jadi itu untuk karakter warna merahnya ya Benny nya Dan untuk pattern Pattern ini sudah bisa kita lihat Saya memang kemarin handpick nya adalah lebih fokusin ke pattern Karena saya tahu teman-teman di Indonesia ini sangat suka pattern yang Yang enak dilihat Ini dia pattern-pattern yang enak dilihat Nah ini bisa teman-teman lihat nih Seperti ini pattern-pattern unik Dan kelihatan juga si roji nya juga bagus ya Ada beberapa si roji yang bagus Dan untuk size nya ini mungkin paling kecil di 14-15 cm ya Si masih saya ya 15 bu Yang paling besar mungkin sudah 21 cm Jadi memang range yang enak untuk mulai belajar keeping Dan teman-teman harus pahami juga Ini adalah ikan Kohaku Jadi Kohaku itu harus bagaimana kita memelihara karakter Benny nya Jangan sampai drop Benny nya jangan sampai drop Yang kedua itu si roji nya Si roji nya itu biasanya jangan terlalu over feeding color Kalau terlalu over feeding color si roji nya nanti akan menjadi sedikit menguning Dan berdampak ke kualitas ikannya Jadi teman-teman harus belajar bagaimana keeping Kohaku Oke tips dan trik dari saya untuk edotainment keeping contest Kohaku Saito ini adalah yang pertama Teman-teman keeping di awal keeping usahakan feeding color yang banyak Bisa 70% atau bahkan 100% Color itu gak masalah Karena ikan Tosai pada umumnya mereka sangat membutuhkan color food di awal Karena untuk memperkuat tone color warna merah di patternnya mereka Jadi teman-teman jangan sampai hilaf Nanti gak dikasih color food Malah nanti ada beberapa pattern yang ngedrop Jadi akan merusak kualitas Benny nya Jadi trik pertama saya adalah di awal keeping Satu bulan pertama teman-teman usahakan keeping color maksimal Jadi bisa 70% color atau bisa sampai 100% itu gak ada masalah Nah setelah masuk bulan kedua atau bulan ketiga Teman-teman mulai memperhatikan body structure nya Jadi teman-teman mulai mulai belajar untuk bagaimana membesarkannya Jadi bisa dihajar dengan grow-grow Itu di bulan dua bulan ketiga itu sudah sangat layak untuk di grow Tapi ingat juga jangan over grow Harus diimbangin sama color nya Bisa mungkin di bulan kedua bulan ketiga teman-teman di switch Yang awalnya 70% color Di switch lagi jadi 50% grow 50% color Supaya untuk mengimbangin bagaimana dia bisa grow Dan di akhir-akhir penjurian nanti di bulan kelima bulan ke enam Teman-teman udah lebih fokus kepada skin quality nya Skin quality nya sebelum penjurian Dan saya sarankan satu bulan sebelum penjurian teman-teman Sudah mulai maintenance quality Maintenance quality itu pakai pakan yang tidak terlalu keras Jadi misalnya di bulan ke enam teman-teman Sudah mulai pakai pakannya wet jam Sama color dan sedikit komposisi grow Untuk menjaga bodi nya, balki nya Jadi mungkin itu sedikit tips dan trik dari saya Bagaimana keeping Kohaku Yang paling krusial di awalnya Jangan sampai bendi nya drop Itu challenge buat teman-teman Sebaiknya di awal satu bulan sampai dua bulan pertama Dibanyakin color Kalau bisa 100% gak ada masalah Nanti ikan ini pasti akan grow dengan sendirinya Oke itu dia tips dan trik dari saya untuk IKC Kohaku Saito ini Dan teman-teman support terus Event-event dari Suwaris Koi Dan nanti juga di grup khusus IKC Kita ada grup member-member yang ikut IKC Kita disitu boleh tanya jawab bagaimana tips keeping ke depannya Untuk event IKC kali ini kita akan berkolaborasi dengan sebuah dealer baru Dealer ini yang sudah kita kerja-kerja sama Itu adalah Sutra Koi Nanti IKC ini kita akan kolaborasi dengan Sutra Koi Farm Jadi yang berada di alam Sutra Nanti akan kita lelang di dua grup Di Solaris Koi dan Sutra Koi Nah untuk event ini kita akan buka OB nya itu 1 juta setengah OB nya 1 juta setengah dengan kelipatan beatnya itu 200 ribu ya Jadi ini sebenarnya buat teman-teman bisa dapatkan ikan-ikan bagus Dengan harga yang tidak terlalu mahal Dan kita bisa berbagi pengalaman dan berbagi tips dan trik Cara keeping ikan khususnya Kohaku Saito Oke itu dari saya Terima kasih dan please support Lelangnya akan kita laksanakan di hari rebuh sampai dengan hari kemis Jadi dari rebuh sampai kemis Jadi teman-teman yang lagi fokus pemilu Agak relax dulu sedikit Kita ikut KC ini Have fun dan enjoy EKC Kohaku dari Saito Koi Farm Lelang akan dilaksanakan oleh Solaris Koi dan Sutra Koi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih